Di perkebunan Desa Kartika Jaya, Kecamatan Patebon, Kendal, Jawa Tengah, puluhan hektare tanaman buah naga dikembangkan. Jenisnya tidak berbeda dengan buah naga yang lain, namun buah naga yang dikembangkan berwarna merah dan buahnya lebih besar. Buah naga yang dikembangkan merupakan buah unggulan dengan usia panen yang lebih sedikit. Dari berbunga hingga menjadi buah naga siap panen hanya membutuhkan waktu 45 hari saja. Tidak hanya itu, buah naga kendal ini mempunyai berat di atas 500 gram. Warga yang hendak menikmati buah naga kendal langsung dari pohonnya bisa dilayani. Warga bisa memilih sendiri dan memetik buah naga merah dan menikmatinya di hamparan perkebunan yang cukup luas. Joyce misalnya, warga Semarang ini sengaja datang ke perkebunan untuk menikmati buah naga kendal. Diakuinya, buah naga dari kebun ini lebih manis dan ukurannya lebih besar. Warna yang merah juga menambah rasa buah lebih segar dan manis. Buah naga memang salah satu buah favorit saya, memang saya senang banget. Buah naga ini memang kisihnya bagus, berat-atnya juga banyak. Walaupun saya punya darah tinggi, tapi ini bagus karena itu untuk darah tinggi betul ya Pak ya. Terus apa namanya, untuk pecernaan juga bagus dan anti-kansernya. Dan ini juga untuk anak saya, anak saya doyata, asal dingin. Harsono, sang pemilik perkebunan buah naga ini mengatakan, dalam setahun buah naga yang dihasilkan mencapai 30 hingga 50 ton. Bahkan ditarjatkan hasil buah naga kendal tahun depan bisa mencapai 100 ton per tahun. Pasar buah naga kendal ini sudah cukup banyak. Harsono mengirimnya ke sejumlah supermarket dan pasar buah, baik di dalam maupun luar negeri. Banyak sekali, karena masih, apa itu namanya, masih, latar-latar tanemannya masih mudah, karena masih 3 tahun. Tetapi tahun depan, tahun ini, akhir tahun ini, dan tahun depan mungkin lebih banyak lagi. Ya mungkin dalam setahun bisa 30, sekarang 30-40 ton, nanti bisa meningkat sampai 100-200 ton. Pasarnya kita sudah tidak terlalu kesulitan, karena kita pasti diambil oleh Kervur semuanya, dan diambil oleh Heru semua. Jadi apapun, karena kita buahnya isi memang eksklusif. Untuk jenis cara? Jenisnya naga, kita ada naga. Selain buah naga, di perkebunan ini juga dikembangkan serikaya, sawo, dan jambu bangkok dengan varietas unggur. Sarikaya yang dikembangkan juga lebih besar dari ukuran buah sarikaya pada umumnya, dengan biji yang sedikit dan buah lebih kenyal. Dari Kendal, Darang Karunia melaporkan.